Gemuh Famire itu apa sih? Ada arti tersendiri gak sih, Kak? Saya rekaman mulai dari tahun 2017, tahun 2012-an. Tantangannya ada. Kak Albert bermasalah gak dengan yang tidak minta izin? This is BNS Podcast, sonde asal Baomong. Nah, tadi kan kita bahas mengenai lagu Gemuh Famire, Kak. Tapi saya sebenarnya penasaran sebenarnya, kan saya ini bukan orang asli Momire. Ya, dan saya tidak tahu sebenarnya arti dari Gemuh Famire itu apa sih? Ada arti tersendiri gak sih, Kak? Kalau diterjemahkan lurus Gemuh Famire itu kan bahasa Sika. Bahasa dari Kabupaten Sika. Kalau diterjemahkan lurus itu, makan not Famire. Tapi kiasanya itu bahwa kita mengucapkan atau menyanyikan nada Famire. Oh, Famire. Kalau diterjemahkan lurus, makan not Famire. Atau muhnya, muhnya not Famire. Iya, taklukan nada Famire gitu. Do-nya gak pakai? Iya, judulnya begitu. Do-mi-do-mi-do gemuh Famire gitu ya. Oke, jadi tetap dipakai juga ya. Jadi semua nada, ya tangga nada semuanya dipakai. Itu sebenarnya ada maknanya gitu ya. Dan waktu pas rilis tuh, ternyata booming tuh, Kak. Lagu itu saya cintakan sedikit. Lagu itu lagu rakyat. Lagu rakyat dari Kabupaten Sika. Lirik aslinya cuma la-la-lelux sila-so, me-fa-me-fa-so, le-lelux. Itu sampai zaman nenek saya pun tahu lagu itu. Ibu saya juga tahu lagu itu. Oke. Lalu digubah sama Kanyong Franko. Lalu ditambahkan sama Om Valen. Om Valen ini yang menambahkan lagu. Di lagu itu di bagian part Ropo saya. Dia tidak ada dalam videoclip. Iya. Tidak ada dalam videoclip. Suaranya ada? Ada, suaranya ada. Ada. Lalu ditambahkan dirik. Digubah sama Kanyong Franko. Mulai dari Maomere, Daga Ali Kota. Iya. Pepinggi Song. Lirik aslinya, la-lelux sila-so. Jadi memang ada lirik aslinya. Lirik aslinya. Akhirnya, ditambahkan. Iya, lagu itu lagu rakyat. Nenek saya pun tahu, ibu saya juga tahu. Oke, terus tiba-tiba langsung booming, Kak. Langsung booming. Perasaannya gimana waktu itu? Kaget. Dia boomingnya sekitar satu tahun. Oke. Iya, satu tahun dulu baru booming. Boomingnya di Medan. Di Medan dan menaduk. Kaget. Langsung kaget. Kok langsung tiba-tiba di Medan nih? Iya kan? Harusnya kan di Nusa Tenggara Timur duluan. Kenapa tiba-tiba di Medan gitu ya? Iya, dan langsung dapet infonya dari siapa waktu itu? Lihat di Youtube. Oh, dia lihat di Youtube. Banyak-banyak musisi Medan yang menyanyikan ulang. Oke. Yang menyanyikan lagu Gemu Famire. Iya, perasaannya campur aduk waktu itu? Iya, waktu itu campur aduk. Senang, kesel atau bagaimana? Iya kan? Iya kan? Campur aduk. Ini maksudnya gimana, Kak? Motivasi, motivasi. Oh, motivasi. Iya kan? Tapi gini loh, Kak. Ini kita ngomong terbuka. Iya, iya. Ini kan lagu ini cukup fenomenal ya? Iya. Ya, sangat fenomenal kalau mau dibilang lah. Gitu loh, sampai dibawa ke luar negeri juga loh, Kak. Gitu. Tapi kalau ketika ditanya, Eh, kamu tahu nggak lagu Gemu Famire itu selain Kak Nyong Franko itu, Siapa lagi yang nyanyi? Gitu loh. Ada yang tahu nggak? Oh, ah. Itu kadang-kadang masih ada yang bingung tuh, Kak. Iya. Tapi lagunya didengar. Iya. Tapi penyanyinya nggak tahu. Iya. Namanya siapa. Gitu. Atau wujud penyanyinya tuh seperti apa? Itu kadang-kadang tuh orang-orang pada nggak tahu. Nah, Kakak pernah nggak mengalami yang kayak orang baru, Ah, oh yang nyanyi Gemu Famire. Iya. Gitu. Pernah tidak? Atau sering? Sering sih. Sering mengalami. Tapi memang lagu ini lebih banyak dibawakan oleh Abang Nyong Franko. Iya. Nah, dia lebih banyak diundang keluar. Ada yang bawakan, sering dibawakan keluar, tapi Ganyong Franko yang penciptanya. Oke, iya. Memang Ganyong, tapi kan ada Kak Alfred juga di situ, Kak. Iya. Tapi kan minimal, ya lagu itu memang Ganyong Franko, tapi kan ada kontribusi Kak Alfred juga dong. Tidak terlepas dari itu. Jadi, kalau dibilang itu lagunya siapa ya? Lagunya Kak Alfred juga. Gitu kan? Maksudnya terlibat di dalam. Ya kan sama kalau kita bicara sama si Light Open Up, kemarin nyanyi bareng sama Inggit Wakano, Kota Lalu, meskipun mungkin penciptanya adalah Kak Rian sendiri. Iya, iya. Tapi kalau ditanya, itu lagunya siapa? Kak Rian sama Kak Inggit, gitu kan? Iya. Orang, itu kan sebenarnya branding yang ada di masyarakat gitu loh, Kak. Iya, iya kan? Jadi itu. Tapi banyak kalau lagu-lagu selain Gemu Famire yang cukup fenomenal. Salah satunya, deng, 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 Kak nyanyi doang, Kak. Deng, 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 arah Kak diki, diki, deng. Iya. Aduh. Ini soalnya, guys. Saya minta terlalu banyaknya, Kak. Copyright. Paham itu. Iya. Dan pastikan juga nanti takutnya ini video dapat takedown, gara-gara. Kalau sudah ini izin. Tapi izin memang kayak, Kak. Izin. Siap. Iya, gitu. Nah, kalau cerita tentang lagu yang cukup fenomenal juga nih, Kak. Deng, 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 gitu loh. Iya. Itu tuh ada story behind gak sih, Kak? Ada cerita di balik lagu itu gak sih? Awalnya itu, ide ini saya dapet dari, saya bersama Kak Rumi Keo. Oke. Rumi Keo yang punya channel Atman Red. Rata-rata lagu-lagu saya ada di Atman Red. Iya. Dan yang produksi, Abang Rumi Keo. Kami dua duduk, bicara, ya buat lagu. Tapi pesannya tentang menceritakan budaya. Budaya di NTT. Maka mulai itu, Kak Rumi buat musiknya, buat musik, Afret musiknya sudah ada. Kau tinggal buat lirik. Saya buat liriknya. Buat liriknya. Jadinya, sudah setelah jadi, saya tek vokal. Kak Rumi menawarkan, Afret, coba kita gabung sama Pax Group. Pax Group itu, Abang Rumi Keo, Sony Koda, sama Jivni. Jivni. Akhirnya, kita collab. Mereka masukkan ide. Masukkan ide. Membawakan, mengulang lagu-lagu daerah. Daerah-daerah ide itu. Waktu itu, masih lagu-lagu daerah Flores. Sakit jadi, seperti itu. Kalau dikideng sendiri, orang tanya artinya apa? Itu hanya sebetulnya, dikideng sebenarnya, seperti sautan. Sautan, oh, la, 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 le, le, le. Dibuat-buat. Iya, iya, iya. Dibuat-buat. Kalau arti, arti tidak ada. Tidak ada. Artinya nanti biarkan Tuhan dan Kak Alfred yang tahu guys Tapi selama kalian bisa menikmati ya Kenapa tidak? Tapi ada pesan Identitas lagu Bahwa kita orang dari Indonesia Timur Berkulit hitam, kulit coklat, manis Tapi senyumnya manis, rambut keriting Identitas, sebenarnya bentuknya menceritakan identitas kita di Indonesia Timur Kita ini sebenarnya bangga banget loh sama Kak Alfred Yang selalu mengangkat budaya-budaya kita dalam sebuah karya di lagu Dan ternyata itu bisa dinikmatin oleh banyak kalangan gitu Bukan cuma sebatas di daerah kita ya Tapi semua daerah suka dengan lagu-lagu itu Kak Dan ya mudah-mudahan semakin banyak lagi musisi-musisi lokal Yang juga melakukan apa yang juga sudah dilakukan oleh Kak Alfred Dan mudah-mudahan bisa konsisten ya Untuk terus mempromosikan daerah yang kita cintai ini Bisa mengimur ke kancah nasional maupun internasional pastinya Gitu Nah Kak Alfred, ada tantangan tersendiri gak sih Sebagai seorang musisi Ya, khususnya musisi daerah Untuk bisa berkarir di industri ini Saya rekaman mulai dari tahun 2017 Tantangannya ada Tantangannya usia Tapi saya bekali diri saya bahwa usia bukan menjadi halangan untuk kita berkreasi Dan puji Tuhan Sampai sekarang saya berkarya Dan sampai sekarang saya masih aktif Iya Iya Masih punya nama di NTT bahkan di nasional Iya Kalau tantangannya Ya kita Tantangannya ya Sayangan kita pasti anak-anak muda Anak muda sekarang Tapi saya percaya diri saya Saya bisa menciptakan karya Walaupun karya daerah Mempromosikan budaya Tapi diterima oleh semua orang Tantangannya Ketanya itu Iya Jadi gak itu Karena saya sekarang usia 39 Tahun depan sudah 40 Masih muda lah Masih muda Masih muda Tapi syukur-syukur sampai sekarang masih aktif Dan masih diterima Dan joknya juga ngalir terus ya Iya Puji Tuhan Iya kan Anaknya berapa sih Kak? Anaknya tiga Anaknya tiga Semuanya jago nyanyi itu Belum kelihatan Belum kelihatan Jadi agak pesimis ya sekarang Kalau yang pertama Ikut sanggar besok Sanggarnya ke Nyong Franco Dia lebih ke menari 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 Hegong Itu tarian khas dari Kompatan Sika Dan Puji Tuhan Mereka sudah sampai di Jakarta Menari sampai Labuan Bajo Sampai ke luar daerah Dan Desember ini Kemungkinan mereka ke Italia Wow Jadi bukan cuma Bapaknya aja ya Yang berprestasi Tapi anaknya juga Berprestasi Ini memang Darah Apa ya Darah-darah Seni itu mengalir Dalam Anaknya juga Kalau yang kedua dan ketiga belum Oh yang kedua masih SD kelas 2 Oh iya Yang ketiga masih paut Jadi belum kelihatan Bentuknya belum kelihatan Nanti pelan-pelan Pelan-pelan dipoles Tapi ada keinginan Gak ada anaknya yang bakalan meneruskan Dalam artian juga Terjun ke Industri Hiburan dengan menjadi Seorang penyanyi Saya doa banyak Mudah-mudahan yang bungsu Oh bungsu Karena kami dua kembar Mukanya sama Oh pahala Iya iya Oh yang Hitamnya sama Berarti yang pertama dan yang kedua ini Lebih banyak ikut ibunya Ibunya Yang ketiga ini Karena ibunya penari Penari sanggar Anak pertama sudah ikut menari Yang kedua kelihatannya begitu Mudah-mudahan yang bungsu ikut saya Emang keluarga seni ya Kita doain sama-sama Mudah-mudahan si bungsu Ikut bapaknya ya Hitamnya juga sama Oh hitamnya juga Hitam sendiri Berarti yang satu dua putih Maksudnya Iya tapi memang semualah Namanya kan Darah dagingnya Semua ya berarti Ya kita doainlah yang terbaik Mudah-mudahan Regenerasi dari Kak Alfred Gara ini Juga ada yang menjadi Penyanyi Dan Melanjutkan misi besar Dari sang ayah Pastinya gitu Dan kita juga harapkan Bukan cuma Dari Kak Alfred dan keluarga ya Tapi juga dari musisi-musisi Lokal yang ada Oke jadi Jadi Dengan ceritanya Kak Alfred ini Tidak ada alasan Buat anak-anak daerah Untuk tidak mau berkarya dong Apalagi sekarang kan Terbantu sekali Dengan media sosial Kalau tidak bisa bikin Youtube Ya Bikin Akun TikTok Ya kan Instagram gitu ya Jadi untuk mencari engagementnya Lebih mudah lagi gitu loh Jangkoannya kan bisa luas Nah Kak Alfred Kan banyak banget nih Yang nyanyi Nyanyi lagunya Kak Alfred nih Ya kan Bener gak? Iya bener Betul tak? Bener Itu minta izin gak sih Kak? Rata-rata tidak Oh my god Rata-rata tidak Rata-rata tidak Tapi ada yang minta izin Ada yang minta izin juga Kak Alfred bermasalah gak dengan yang tidak minta izin? Bermasalah sih Bermasalah Setiap musisi pasti bermasalah Karena Dinyanyikan lalu Tidak minta izin pasti bermasalah Kalau mereka sekarang lagi nonton nih Kak Alfred Kak Alfred mau sampaikan seperti apa Silahkan Kak Alfred sampaikan disitu Kak Alfred Buat ini orang-orang yang mungkin Tanpa sengaja atau sengaja menggunakan karya Kak Alfred Tapi tanpa minta izin Tanpa mungkin menghubungi Kak Alfred At least mereka DM lah Atau menghubungi atau seperti apa gitu ya Kak Alfred Iya siap Kak Alfred mau sampaikan seperti apa sama mereka? Buat teman-teman semua berpersahatilah Ada kita paling tidak harus menyadari diri Kalau karya orang, karya orang Minimal Kalau mau menyanyikan ulang Minta izin sama saya Iya DM lah Atau bisa cari nomor saya Kita bicarakan seperti apa Saya karena lihat Ingin membangun anak muda Tapi Kalian juga harus menghargai saya Iya Paling tidak kalian juga menghargai saya Ada banyak yang sudah Saya Sampaikan ke mereka Dan Seringnya Mereka sudah upload Tanpa saya tahu Lalu ketika saya kontak Kalau sudah dapat nomor kontak Saya kontak baru Mereka takedown Minta maaf Minta maaf Takedown gak videonya? Tidak Astaga Ada juga ada beberapa yang baru-baru saya sempat Ada kami komplain di Youtube Dan sempat di Di Take down Ya di take down Take down atau disembunyikan? Itu beda Di take down Di take down sama Youtube Oke Iya Kan biasa ada yang privat aja Lalu Ada Lalu dia minta maaf Lalu menyampaikan Lalu kita bicarakan Kita bicarakan Yang bikin saya kurang hatinya disitu Iya Saya Saya memberikan kesempatan kalian berkarya Tapi kalau menggunakan karya orang Sebaiknya Tanpa izin Tanpa izin Sebaiknya minta izin Minta izin Lalu kita bicarakan prosesnya seperti apa Iya Berarti selama ini gak pernah ada yang kayak bayar Royal TV begitu Atau mungkin Ada beberapa Ada beberapa Kayak Aziza kemarin menyanyi Walaupun kami berdua nyanyi Bunga Rimpi Sika Iya Dia mau nyanyikan ulang Dia sempat kontak saya Dan ada 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 Tapi lebih banyak tidak ya? Banyak tidak Dan saya sayangkan Banyak anak-anak FTT malah Oh Iya Iya Banyak yang Padahal Gampang sekali Gampang sekali Kalau mau cari Atau menghubungi ke alka Saya menghargai kalian Tapi kalian juga harus menghargai saya Paling tidak minta izin Iya Sebenarnya itu sih teman-teman Kita harus Menciptakan satu iklim Sebuah Dunia kreatif Yang Kita harapkan di NTT itu jadi industri ya Iya Gitu Jadi ada etikanya Ada etika Ada hal-hal yang memang Prosedur Prosedur banget Yang memang kita harus Lakukan gitu loh Kak Alfred sudah Ngomong sendiri bahwa Ya gak masalah Kalau kalian Ijin dulu Iya Nanti kita ngomong lah Iya kan Tapi Kalau seandainya kalian gak izin kan Juga sayang banget Bagaimana perasaan kalian Kalau karya kalian Tidak diakui Siap Bagaimana perasaan kalian Kalau karya kalian Ternyata diambil orang Itu kan pasti juga sakit ya Nah itu yang dirasakan Kurang lebih Seperti apa yang dirasakan oleh Kak Alfred Jadi so Kandi mengajak untuk Ayolah kita Respect each other Ya apalagi kita hidup Di industri kreatif Dimana Semua tuh saling Apa ya Saling berkesenambungan Kak ya Saling support Satu sama lain Tapi dalam koridor Yang pastinya Ada tatanan Yang harus Dilakukan Iya Luar biasa Kalau melalui Proses izin Saya juga Saya juga Ya kalau mau bilang Saya juga Lama Lama bermusik Masih saya juga Mengerti dengan kalian Kalian baru Mungkin kalau kita bicara Saya bisa tuntun kalian Atau Banyak bekal Yang bisa saya kasih Untuk kalian Lebih menyakitkan tuh Kalau sudah upload lagu kita Lalu namanya kita Tidak dicantumkan Astaga Lu banyak yang begitu Jangan lupa EPNS Tapi kalau dicantumkan Di description box Ya Tadi kan ada nyanyi Deng Deng Iya betul ya kak ya Tapi saya support mereka Support ya Saya support mereka Ya sebagai senior Iya sebagai senior Tetap bisa Merangkul ya Tapi at least Lu sebagai junior Tau diri Betul kan Bahasannya seperti itu kan Iya lah Kita berikan tangan Mbak Tidak Alfred Mudah-mudahan Kak Alfred ini Pokoknya diberikan Panjang umur Kesehatan Siap Amin Amin Dan terus Melahirkan Karya-karya hebat Masterpiece Masterpiece Yang hebat Yang bagus Yang pastinya juga Membawa harum nama Daerah kita Nusa Tenggara Timur Yang kita cintai ini Bersama teman-teman Anyway kak Alfred Ini kan Kalau dilihat dari Karya-karya kak Alfred Yang sangat luar biasa Fenomenal semua Gitu kan Pastinya Banyak Banyak proses Yang telah dilewatin Sebagai seorang senior Kan banyak juga Anak-anak muda Kota Kupang Ataupun Nusa Tenggara Timur Yang sekarang Juga ingin terjun Di industri yang sama Seperti yang Kak Alfred Geluti saat ini Ada gak sih Pesan-pesan Yang ingin Kak Alfred Sampaikan kepada Adik-adik junior ini Iya Jadi Pesan saya itu Jangan pernah takut Berkreasi Jadi Sekarang zaman Sudah serba gadget Apa saja Informasi kita bisa Dapat dari gadget Dan juga Seperti itu Saya Mencontohkan diri saya sendiri Saya sampai usia Saat ini 39 Tahun depan 40 Sampai sekarang Saya masih 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 mau Berkarya Jadi Saya pesan Buat adik-adik sekarang Silahkan berkarya Musik itu Bersifat universal Tidak hanya musik Atau kalian mau Berkarya Di bidang digital Atau Seperti abang Di progres youtube Silahkan Ikuti suara hati anda Iya Dan juga Tentunya Pasti ada tantangan Yang kita dapat Dan kita lewati Seperti saya Seperti saya cerita Proses pembelajaran itu Tapi dari proses pembelajaran itu Yang buat kita Bisa menjadi lebih baik Lebih sempurna Menjadi manusia seutuhnya Wow Dan yang Jangan lupa juga Setiap karya Harus ada maknanya Iya Ada soal Ada pesan Iya Kita berikan tepuk tangan Buat kak Alfred Memang beda ya Kalau mau ngomong Soal kak Alfred ini Banyak banget sebenernya Yang bisa kita bahas Cuma Ya karena lagi-lagi Waktu gitu kan Dan kita Nggak bisa ngomong terlalu banyak Terlalu banyak ya detail-detailnya lagi gitu Tapi Anyway teman-teman semua Ya itu yang Kak Alfred ingin sampaikan juga Buat teman-teman Yang ingin terjun ke industri yang sama Dan juga pastikan Untuk terus berkarya Berdampak Bermanfaat Untuk sekitarnya Untuk sekitarnya Dan juga mungkin Buat teman-teman yang sudah dukung kak Alfred Sampai sejauh ini juga Kak Alfred pasti mau sampaikan thank you Enggak sih Iya Saya paling utama Terima kasih buat keluarga Istri dan anak Yang selama ini sedang mendukung saya Sampai saat ini Dan juga yang kedua Abang Romy Kyo Dia berperan sekali Sampai dengan karir saya saat ini Iya Romy Kyo Adman Rek Dari paskeru Bang Romy yang Kayaknya kemarin juga saya hubungin deh Iya betul Bener 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 Bang Romy hormat Bang Romy Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ke Kupang Bisa datang di BNS Podcast Pastinya kita Sonde asal Baomong disini Atau kalau Kak Andi pergi ke Omomere Kayaknya harus Silaturahmi Kesana Langsung ke Kak Alfred Nanti ya Oke Kak Alfred So thank you so much Karena sudah bisa hadir di BNS Podcast Yang Sonde asal Baomong ini Dan mudah-mudahan Sukses dengan Karya-karya berikutnya Ditunggu juga Lagu-lagu hits Yang baru lagi Yang bisa membuat kita Bergoyang bersama Gitu ya Dan anyway Teman-teman Thank you so much ya Juga buat Kak Alfred Dan buat teman-teman Yang masih stay Untuk nonton episode ini Pastinya mudah-mudahan Dapat pembelajaran Dapat hal-hal yang bermakna Dari obrolan Kak Andi sama Kak Alfred Dan Terus dukung Kak Alfred Jangan lupa Karena kita juga disini Menantikan karya-karya Hebatnya lagi Yang bisa buat kita Kita goyang lagi Al-Fat pastinya Dan buat teman-teman Jangan juga Lupa untuk dukung Baomong Non-Stop Channel ini Karena ini channel kalian Channel anak-anak Nusa Tenggara Timur Dan pastikan juga Tetap support program Kak Andi Di BNS Podcast Season 3 Karena ini baru episode Perdana pastinya Dengan cara Like, Comment, Share, and Subscribe Karena hanya ada di Baomong Non-Stop Yang Sunday asal Baomong Sampai jumpa Di next episode berikutnya Guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!